Pemirsa Mega Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah di Masjid Agung Al-Bari, Kota Lubuklinggau Sabtu malam diikuti antusias seluruh jamaah Dengan menghadirkan Sheikh Mahmud Muhammad dari Palestina menjadi pencerama dalam acara tersebut Umat muslim di Kota Lubuklinggau sangat antusias mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Yang diselenggarakan pengurus Masjid Al-Bari, Kota Lubuklinggau Terlihat hampir seluruh sudut ruangan masjid dipenuhi oleh ratusan jamaah Mega Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Lubuklinggau Haji Sulaiman Kohar Sekda Kota Lubuklinggau Haji Ah Rahman Sani Serta seluruh kalangan masyarakat lainnya Para jamaah juga disuguhkan hadro yang dilantunkan dengan merdu Sheikh Mahmud Muhammad menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Lubuklinggau Yang telah menerimanya dengan sangat baik selama berada di Kota Lubuklinggau Dalam tausiahnya Sheikh Mahmud Muhammad menjelaskan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyiarkan ajaran agama Islam Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim Nabi Muhammad diberikan mukjizat oleh Allah SWT berupa Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia Diceritakan pula oleh Sheikh Mahmud Muhammad bahwa ada satu peristiwa yang sangat penting Dimana Rasulullah pernah dibelah dadanya oleh malaikat untuk dicuci hatinya Rasulullah juga mempunyai sifat yang selalu rindu kepada umatnya dan sifat yang sangat sabat Rasulullah juga sangat gagah perkasa di dalam medan peperangan untuk membela agama Allah Sheikh Mahmud Muhammad mengajak seluruh umat Islam yang jumlahnya mencapai 6 miliar di seluruh dunia Untuk menjadikan Al-Quran pedoman hidup Agar bisa menyelamatkan agama Islam dari musuh-musuh Allah Wakil Wali Kota Lubuklinggau Haji Sulaiman Kohar menyampaikan atas nama pribadi dan Pemkot Lubuklinggau Sangat bersyukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut Diharapkan melalui peringatan ini bertambahnya silaturahmi Komunikasi dan sinergitas diantara seluruh masyarakat Lubuklinggau Dan mengajak seluruh unsur masyarakat untuk mendukung program-program Pemkot Lubuklinggau Guna membangun Kota Lubuklinggau ke arah yang lebih baik Sementara Ketua Masjid Agung Al-Bari Kota Lubuklinggau Indra Safei menyampaikan syukur dan terima kasih Kepada seluruh donatur dan jamal atas terselenggaranya kegiatan tersebut dengan sukses Masjid Agung Al-Bari juga memiliki program-program sosial Seperti Bank Sampah, Bank Barokah, dan Bank Sadako Selain itu, di awal tahun 2022 mendatang Masjid Agung Al-Bari juga akan mengoperasikan Al-Bari Mart Ini pegang maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Masjid Agung Al-Bari Penyelenggaraan ini berkat kerjasama seluruh umur Masjid Agung Al-Bari Dibukung oleh donatur-donatur jemaah Masjid Agung Al-Bari itu sendiri Alhamdulillah malam ini bisa tersedera sedikit kembang Seperti yang kita saksikan bersama tadi Program-program Masjid Agung Al-Bari ke depan Insya Allah kami pengurus Masjid Agung Al-Bari mengdoa Dari seluruh lapisan masyarakat Khusus jemaah Masjid Agung Al-Bari Bahwa kita punya program ke depan adalah program-program sosial Antara lain Bank Sampah, Bank Barokah, dan Bank Sadako Dan Insya Allah kita akan segera mengoperasionalkan Minimarka Al-Bari Mart Yang Insya Allah kita launching itu di tahun depan Bulan Januari paling lambat bulan Februari Dari Lubuk Linggau, Yuyung Anggara, Linggau Streaming melaporkan Terima kasih telah menonton!